Apakah sebenarnya itu konten kreator itu profesi? Karena aku notice beberapa studi bilang katanya 20 tahun, 30 tahun kemudian ini adalah profesi. Nah kalau misalkan namanya profesi, ada jam kerja dong ya. Kan namanya profesi. Jadinya aku punya peraturan palsu atau lebih tepatnya jam kerja palsu juga. Kalau di konteks YouTube, aku punya peraturan palsu aku adalah aku kalau misalkan produksi itu 30 menit maksimum. Kalau misalkan editnya di post productionnya itu 2 jam. Aku ada 2 cara. Yang pertama cari topik dari Twitter. Trending-trendingnya apa gitu. Karena biasanya di Twitter itu banyak perspektif-perspektif yang menurut aku agak asing. Tapi mereka berasa perspektif itu yang masuk akal. Nah dari sana aku coba ngambil perspektif aku juga dan akhirnya aku jadiin satu video. Yang kedua aku agak nge-fair karena aku kan lumayan suka baca buku. Jadi aku tinggal cek aku punya perpustakaan, perpustakaan kecil aku. Dan abis itu ya aku tinggal review buku apapun yang aku suka. Triknya aku ya. Itu yang aku belajar dari buku juga. The War of Art by Steven Pressfield. Kalau ditanya triknya aku untuk memastikan aku punya mood selalu tanda kutip stabil. Ngeliatin ini sebagai profesi gitu. Karena argumennya adalah, Kak Stella kalau misalnya ke dokter, gak pernah kan dokternya bilang, Eh sorry ya gue hari ini gak mau dianggung selalu, gue lagi gamut. Tapi entah kenapa, industri kreatif ini selalu orang-orangnya itu pekerja-pekerjanya bisa melakukan narasi itu. Dimana narasinya adalah, Eh sorry gue hari ini gak bisa, gue kagak gamut. Tapi di profesi lain, kagak bisa ngomong seperti itu. Itu premisnya The War of Art. Dimana argumennya itu bukannya masalah mood atau kagak mood. Itu adalah profesional atau amatir. Jadi kalau ditanya triknya aku, aku selalu ngambil topi profesionalnya aku gitu. Kenapa head comment itu diperlukan? Kita sebagai creator atau influencer, rukat lebih. Itu menjaga egonya kita gitu. Karena dari seratus comment, yang biasanya head comment paling cuma sepuluh, biasanya ya ya. Kita ngomong secara generis gitu. Paling cuma sepuluh persen gitu. Itu membuatkan jaga ego kita bahwa kita tuh gak keren, kita tuh gak pintar, kita tuh bukan siapa-siapa ya. Karena begitu kita terlalu full of ourselves, Kayak kita merasa kayak kita tuh semuanya, Akhirnya kita terlepas dari kita punya realita bahwa kita tuh luar biasa. Pertalanya kita tuh ngapain luar biasa. Jadi cara menanggulangi head comment-nya aku, versinya aku, Terima itu head comment dan diubah kata-katanya ke sesuatu yang membangun. Karena apapun head comment-nya, menurut aku pasti ada core-nya yang membangun. Dulu sih aku bisa ngeliat sih, aku emang suka muter sendiri sih. Di mobil just to get things out of my heart gitu. Tapi sekarang karena udah berkeluarga, segala macem, aku limpahin di tulis sih, di jurnalnya aku. Aku berasa kalau di kepala doang tuh susah kan, kayaknya abstrak banget kan kita ngomong kan. Kayak yang nulis itu kayak ada suatu, kayak ketransfer dari otak kita ke sini, kayak kita paksa harus ber... Kayak bener-bener puis kan, gitu. Dan itu susah gitu loh. Dari kepala ke mulut aja kan susah ngomong gitu. Ketulis ke pala lagi kan, buat bener-bener make sense. Di bukunya Tim Ferriss, ada satu cara juga sih namanya itu dia bilang, Lu kalau bener-bener stuck, bener-bener bosen banget, Coba write what makes you angry. Kayak pokoknya apapun yang bikin lu panas, lu bikin deh gitu. Karena orang-orang biasanya bikin to-do list kan. Dimana, oke gua hari ini yang bikin tiktok, gua belu bikin gitu, gua bikin apapun gitu loh. Tapi kalian harus punya not-to-do list gitu loh. Contoh, aku punya not-to-do list. Aku nggak boleh konsumsi konten sebelum aku create konten. Kenapa? Karena namanya sosial media. Itu begitu kalian buka, habislah waktunya kalian. Jadi kalau bisa, untuk kalian bener tanda kutip produktif, pastikan kalian tuh udah create sesuatu dulu. Dan itu pun nggak dalam konteks konten loh. Bisa dalam konteks scripting atau apapun itu gitu loh. Jadi pokoknya pastikan kalian udah create, baru. Kalian konsumsi not-to-do list. Ya ampun. auto2… Ketua2… Hain, buble Boomy… Haut! Pra aqui Pların tentu,екотор madre, Tupur Tad adequate, Tupur. Tupur. affect beide gak nggakか gen willnya! Em, pero en ini cuma kan? Em… 진짜 need?